Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid membuka kegiatan bimbingan teknis sistem akuntansi persediaan barang milik daerah yang digelar Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diterapkan sejak tahun 2018 melalui Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang SPBE yang mengatur secara utuh model pengembangan pemerintahan digital mulai dari tata kelola hingga manajemen SPBE tingkat pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik memiliki peran penting guna mewujudkan transformasi digital seperti arsitektur proses bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur aplikasi sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan utama untuk mengatur. Menata dan memudahkan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah secara elektronik dengan memperhatikan regulasi yang ada pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan pembenahan dan perbaikan secara bertahap baik dari sisi kebijakan maupun implementasi. Di sambutan ini ada beberapa tambahan. Hati-hati Pak Kabupaten Keuangan Dan memang untuk pelan-pelan persediaan ini ini memang kalau dulu perasaan DPK peksa kadang-kadang kita mencari gampang, kita sudah mau kata-kata persediaan wampir di semua OPD. Nah kejadian kemarin ini menjadi proses pembelajaran buat kita semua. Di salah satu contoh, persoalan misalnya itu tentunya bukan persoalan, tapi persoalan koordinasi di OPD itu. Ia pengguna barang itu atau yang memanfaatkan barang itu dibidang. Tapi persediaan atau paper stock itu, itu tercatat di sekitar kaisi.